Pada pertemuan kali ini, kita akan sedikit mengulas tentang Gusti Ratin Masmur Tejo atau Sri Sultan Hamengkubono VII sebagai Sultan Ketujuh Kasultanan Ngayuk Jakarta Hadi Ningrat. Sri Sultan Hamengkubono VII adalah Raja Kasultanan Yogyakarta yang memerintah pada tahun 1877 sampai tahun 1921. Beliau juga dikenal dengan sebutan Sinwon Bey dan Sultan Ngabey atau Sultan Sukye. Gusti Ratin Masmur Tejo Demikian nama kecil beliau. Lahir pada tanggal 4 Februari tahun 1839 dari rahim Gusti Kanjeng Ratu Sultan. Gusti Kanjeng Ratu Sultan merupakan permaisuri kedua Sri Sultan Hamengkubono VI. Permaisuri pertama, Gusti Kanjeng Ratu Hamengkubono yang merupakan putri dari Sunan Pakubono VIII dari Surakarta tidak mempunyai anak laki-laki. Oleh karena itu, setelah Sri Sultan Hamengkubono VI wafat, Gusti Ratin Masmur Tejo menggantikan posisi ayahandanya sebagai Sri Sultan Hamengkubono VII pada tanggal 13 Agustus tahun 1877. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubono VII, perkembangan industrialisasi meningkat seiring era tanam paksa atau kultur stelsel. Hal ini bisa dilihat dari tumbuh dan berkembangnya pabrik gula waktu itu. Tidak kurang, terdapat 17 pabrik gula berdiri pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubono VII. Pabrik-pabrik tersebut terdiri dari pabrik milik Kasultanan, swasta maupun milik Belanda. Dari setiap pabrik, beliau menerima uang sebesar 200 ribu florin dari pemerintahan Belanda. Berlakunya era liberalisme semenjak tahun 1870 juga memberi keuntungan bagi Sultan. Keuntungan tersebut yaitu dengan diperkenalkannya sistem hak sewa tanah untuk masa sewa 70 tahun. Selain itu, karena kebutuhan pengangkutan gula, dibangun pula sarana transportasi berupa jalur kereta api serta lori-lori pengangkut tebu. Pembangunan jalur kereta api ini diprakarsai oleh perusahaan swasta Belanda bernama Netherlands Indies Sporweg Massavage atau NIS. Ongkos sewa dari pemakaian jalur ini lagi-lagi masuk ke geuangan keraton. Maka tidak heran jika kemudian Sri Sultan Hamengkubwono VII juga dikenal sebagai Sultan Sukih. Era Hamengkubwono VII merupakan masa transisi menuju modernisasi. Banyak sekolah didirikan. Beliau juga menyekolahkan anak-anak beliau sampai ke perguruan tinggi bahkan hingga mengirim mereka ke negeri Belanda. Pada masa Sri Sultan Hamengkubwono VII, seni tari mulai keluar dari tembok keraton. Beliau mendukung putera-puteranya untuk mendirikan sekolah tari kaya Yogyakarta Gerido Beksowiromo. Sekolah ini tidak hanya diperuntukkan bagi warga lingkungan keraton semata. Siapapun yang berminat belajar tari kaya Yogyakarta dipersilahkan untuk datang dan mendaftarkan diri di dalam Tejokusuman. Bentuk dukungan Sri Sultan Hamengkubwono VII tidak berhenti di sini. Beliau juga mendorong tumbuh kembangnya pentas tari dan wayang. Sehingga semenjak akhir tahun 1918 pentas semacam itu semakin marah. Pendidikan dan pola pikir terbuka yang ditanamkan kepada anak-anak Sri Sultan Hamengkubwono VII menghasilkan tidak hanya sekolah tari. Pada masa itu banyak berdiri organisasi-organisasi massa. Panginan Suryo Tiningrat, putra beliau memprakarsai berdirinya organisasi petani Pak Kempalan Kaulong Ngayung, Jokerto. Muhammadiyah, salah satu organisasi besar saat ini juga lahir dari lingkungan keraton pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubwono VII. Raten Ngabey Ngabdul Darwish atau Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah abdi talem keraton golongan Pangulon yang disekolahkan ke Arab Saudi oleh Sri Sultan Hamengkubwono VII. Organisasi yang menitikberatkan pada amal usaha dan pendidikan ini segera berkembang pesat keluar wilayah kauman tempat organisasi ini bermula. Sri Sultan Hamengkubwono VII mempunyai visi jauh ke depan dengan memberi ruang kepada aktivis-aktivis organisasi politik jika bakal negara Indonesia. Bangunan loci Mataram miliknya yang terletak di Jalan Malioboro dipinjamkan kepada organisasi Budi Utomo untuk menyelenggarakan kongres pertamanya. Sikap terbuka Sri Sultan Hamengkubwono VII juga turut dirasakan oleh umat Islam pada masanya. Beliau mempersilahkan perayaan hari-hari besar keagamaan sesuai dengan kalender hijriah. Namun, untuk upacara grebek tetap berdasarkan pada kalender Sultan Agungan. Menjelang pertambahan usia beliau yang ke-81 Sri Sultan Hamengkubwono VII merasa sudah saatnya turun tahta. Pada tahun 1920 Sri Sultan Hamengkubwono VII mengembukakan niat tersebut kepada Batih dan Rejo VII dan kepada pemerintahan Hindia Belanda. Beliau sendiri yang memilih Mandek Pandito dan Mesanggerah di Pesanggerahan Ambarukmu. Keputusan tersebut sesungguhnya tidak terlepas dari desakan pemerintahan Belanda yang ingin menerapkan program reorganisasi agraria. Program ini dirasa oleh Sultan Hamengkubwono VII sebagai penyempitan ruang gerak beliau sebagai sultan. Salah satu isi dari program tersebut adalah penghapusan sistem yang mengembalikan semua tanah menjadi milik raja. Sepintas, program itu seperti memberi kuasa mudra kepada raja untuk memiliki kembali tanah-tanahnya. Akan tetapi, pasal lain dari program tersebut mengharuskan pengelolaan berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Hasil pengelolaan tanah-tanah tersebut harus disetor melalui lembaga bernama Kas Daerah atau Lanskap Kas yang mana pateh di bawah pengasmasan residen menjadi penanggung jawabnya. Uang yang terkumpul tidak boleh dipergunakan secara langsung oleh keratan atau sultan melainkan harus melakukan persetujuan dari residen. Di sini, secara politis, sultan seakan menjadi pegawai dari struktur pemerintahan Hindia Belanda. Sri Sultan Hamengkubono VII kemudian menunjuk penggantinya Gusti Ratin Masuyadi semata-mata demi terjadinya suksesi yang mulus dan kondisi pemerintahan yang stabil di bawah pengaruh Belanda yang terus mencengkeram. Biasanya, dalam pergantian tahta raja kepada Putra Mahkota, ialah mengunggu sampai sang raja yang berkuasa meninggal dunia. Namun kali ini berbeda karena pengangkatan Sri Sultan Hamengkubono VIII dilakukan pada saat Sri Sultan Hamengkubono VII masih sukeng. Setelah turun tahta, suatu ketika konon Sri Sultan Hamengkubono VII pernah mengatakan tidak akan pernah ada raja yang meninggal di keraton lagi setelah saya yang artinya masih dipertanyakan. Sampai saat ini, ada dua raja setelah Sri Sultan Hamengkubono VII yang meninggal di luar keraton. Yaitu Sri Sultan Hamengkubono VIII yang meninggal dunia setelah menjemput putra mahkotanya Gusti Ratimastoro Jatun dari Batavia. Dan Sri Sultan Hamengkubono IX yang meninggal dunia di Amerika Serikat. Bagi masyarakat Jawa, adalah suatu kebanggaan jika seseorang dapat meninggal di rumahnya sendiri. Selain pabrik gula, jalur kereta api, dan bangunan bersejarah pesanggerhan Ambarungo, Sri Sultan Hamengkubono VII juga banyak mempropori karya di pedang seni. Tari Bedoyo Sumrek, Serimpi Dendang Sumbowo, dan Bedoyo Lolo adalah contoh karya beliau. Di masa Sri Sultan Hamengkubono VII pula, Tari Bedoyo yang semula menggunakan kampuh berubah menjadi menggunakan meka. Namun riasanya tetap menggunakan paes agen. Pada masa Sri Sultan Hamengkubono VII ini pula, terdapat abdi dalam empu pembuat keris yang menghasilkan keris-keris bagus yang dikenal dengan keris tangguh kaping biton. Pada era pemerintahan Sri Sultan Hamengkubono VII, Tugu Golong Gilik yang hancur akibat gempa pada tahun 1867 direnovasi. Proses renovasi ini melibatkan perancang Belanda bernama Van Brussel di bawah pengawasan Patih Tanur Jolina. Setelah proses perompakan selesai, Tugu yang menjadi ikon kota Yogyakarta hingga sekarang itu diresmikan pada tanggal 3 Oktober tahun 1889. Sri Sultan Hamengkubono VII wafat pada tanggal 30 Desember tahun 1921. Beliau kemudian dimakamkan di Astana Sabtergo Bacimatan Imogiri. Demikian sekelumit ulasan tentang Raden Masmur Tejo atau Sri Sultan Hamengkubono VII. Semoga ulasan ini dapat sedikit menambah wawasan kita akan warna-warni sejarah Nusantara. Apabila terdapat kesalahan pengucapan maupun versi, jangan ragu-ragu mengkoreksi kami di kolom komentar. Silakan subscribe, like, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Akhir kata, semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa tercurahkan bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.